Komisi 3 DPR RI menekankan penyelesaian kasus penghutan liar atau pungli harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembenahan sistem bongkar muat di pelabuhan, ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasar Ibu mengatakan, penyelesaian kasus penghutan liar atau pungli di pelabuhan belawan melalui pembenahan sistem dan manajemen di pelabuhan belawan harus tetap mengutamakan atau keberpihakan pada kepentingan buruh, dan memberi manfaat terhadap kelangsungan perekonomian masyarakat maupun nasional. Masinton berharap proses bongkar muat di pelabuhan belawan segera bebas dan bersih dari praktek pungli. Harus ada penindakan terus-menerus, karena itu kasusnya sangat banyak dan pungli ini harus dibersihkan, proses bongkar muat itu juga harus bisa dipercepat dan upah buruh dibayar sesuai dengan apa yang dikerjakan tanpa penghutan-penghutan liar yang dilakukan oknum-oknum pelabuhan maupun oknum kooperasi yang bekerja sama dengan otoritas pelabuhan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil mengingatkan kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di Sumatera Utara agar tetap memberikan kinerja yang baik meski ada pemotongan anggaran di kejaksaan agung. Selain itu, kesejahteraan aparat kejaksaan serta pemenuhan sarana dan prasarana tetap perlu menjadi perhatian lembaga kejaksaan. Ya, memang anggaran ini menjadi dilema. Di satu sisi kejaksaan agung juga mengalami pemotongan dan karena itu berdampak terhadap kejaksaan-kejaksaan yang ada di daerah. Begitupun memang kita punya harapan jangan sampai dana yang kurang ini membuat kinerja aparat kejaksaan di lapangan juga menjadi minimalis. Tapi kami juga berharap ke depan negara tidak boleh abai untuk memberikan kesejahteraan. Dari Provinsi Sumatera Utara, Rangka Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.